di S, oke silahkan pilih aja nanti sepertinya kalau sudah yuk kita generate ini generate untuk APK jangan lupa outputnya ada di APK kita generate oke ya ini sedang memproses process your apps ditunggu saja selesai kita lihat apakah sudah ada di folder kita oke ini bilangan bulat APK berapa ukurannya? ukurannya adalah 86 MB oke seperti itu teman-teman jadi nanti halo selamat pagi teman-teman apa kabar semuanya sehat-sehat semua ya kembali lagi bersama cubu media untuk teman-teman selamat tahun baru ya tahun 2021 ini semoga harapan kita semuanya cinta-cinta kita semuanya bertanggung dan semoga yang sering dikenal COVID-19 akan segera sirna di muka bumi oke teman-teman pada video kali ini kita akan melanjutkan RPG Maker MV bagian ke-12 yaitu bagaimana caranya kita membuat game ini dari format Excel atau dari format web akan kita jadikan APK oke sebetulnya kita pastikan dulu bahwa game yang akan kita ubah itu sudah lengkap ya kita open project kita lihat disini ini audio data font icon image JS music save dan id project nanti teman-teman sebelumnya pastikan dulu bahwa ini adalah yang sesuai teman-teman nanti pastikan dulu bahwa game ini adalah yang benar-benar yang akan kita jadikan format APK caranya nanti silahkan tes dulu dimainkan dulu apakah sudah lengkap sesuai yang teman-teman oke kalau misalkan sudah di cek dan dengar selanjutnya kita pilih file terus kita pilih deployment oke sebelum itu saya perhatikan ini mula-mula tidak ada www atau www ya ada kita bikin platformnya di Windows berarti Excel di Mac di Linux di Android di iOS di web browser kita pilih yang Android kemudian disini exclude unused file berarti file yang tidak digunakan dalam game akan dikecualikan dalam pengembangannya ada dalam penerapan ya nanti kita klik aja terus outputnya ditaruh dimana kita just aja misalkan kita taruh disini atau didalamnya pun boleh nanti kita taruh diluar ini aja tapi entah nanti dia kesimpannya dimana kita nanti lihat lagi kita klik oke ini mulai proses deployment ya success to create a distribution package yuk kita lihat hasilnya ada dimana oke oke ini ternyata dia buat sendiri ya ini tuh kita berarti sudah punya yuk kita coba jalankan ini ya jalankan oke rupanya error kenapa terjadi error karena ada berita baru bahwa Adobe Flash Flyer ini sudah tutup usia di tahun 2021 ini mulai Januari sudah tidak bisa menggunakan Adobe Flash Flyer jadi menurut berita teman-teman yang di pc-nya di komputernya ataupun di apapun itu kalau ada Flash Flyernya silahkan dihapus demi keaman oke nanti kita akan bicara tentang Flash Flyer secara terpisah mengenai berita-berita yang sedang beredar tapi kali ini kita kita lanjut tadi bagaimana cara mengubah ke apk karena kita sudah punya ini file www-nya oke ini ukurannya 102 MB dimana sebelumnya adalah ukurannya dari 551 MB karena file yang tidak digunakan otomatis dia dikecualikan tidak dikecualikan pertama langkahnya adalah seperti itu dulu selanjutnya apa selanjutnya kita harus mendownload builder yang merubah format website ke format apk silahkan teman-teman masuk ke website website to apk.com atau nanti linknya akan share di deskripsi video ini ini adalah converter bentuknya website atau HTML5 menjadi Android apps aplikasi Android silahkan download tapi disini free to try jadi trial ya kalian nanti bisa silahkan baca-baca infonya nanti bentuknya seperti ini oke namanya website to apk android apps builder oke 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 gitu aja teman-teman silahkan teman-teman download saja karena kami sudah download jadi kami langsung akan install oke teman-teman ini kami sudah download ya kita langsung install ini ukurannya hanya 18,6 18,6 kita install saja kita click yes kita high accept script di desktop shortcut bedanya nanti dengan yang ini 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 adalah install di beda ya lunch oke langsung kita oke ini muncul ya kita gak usah lanjut ini saja lanjut oke kalau yang ini adalah website to apk builder pro kalau yang ini install oke ya install dengan kemudian kita masuk ini website to apk builder kami kedepannya akan nyebutnya builder ya rupanya untuk menginstall ini kita butuh java install java 8 dan restart aplikasinya oke berarti kita harus punya aplikasi java dulu silahkan teman-teman download aja java di website kalau teman-teman yang sudah punya aplikasi jre java runtime dan saya merasa tidak akan ada kendala dan install tidak ada peringkatan ini rupanya gak install ya rupanya langsung boleh kita pakai pakai ini aplikasinya kita bisa itu arti yang warna segitijah kayak gini yang biru atau warna orange kayak ini kalau kita ubah dia tidak mau terubah kita harus mengaktifkan logiknya jadi harus pakai yang premium ya karena kita tidak pakai yang premium biarkan aja seperti terus untuk penggunaan pertama adalah projek metadatanya sekarang sumbernya dari mana yang akan dikontor yang buat saya tayu dikontor dari lokal atau url kalau kita punya nya di lokal tadi karena kita punya folder kita jadi berkata pakai lokal html website ini yang warna-warna tidak bisa atau rotasi atau compress atau manuscript ini teman-teman bisa ubah kita pakai auto rotasi kemudian nanti kita outputnya dimana kita change aja kita ubah boleh kita akan pakai kita simpan di D aja di apk kita apk kita simpan itu app share text kita sudah kita 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 ya ini bermanfaat browser konfigurasinya ini tidak ada nama apa ini add website view add android mobile biarkan dulu aja pasti mirrornya mirrorin aja aja the directory of local website yuk gimana sih kita nyimpannya coba kalo kita klik ini ya ini ini url http kita yuk terus karena ini aplikasinya kita bukan premium jadi untuk merubah monetize ini tidak bisa di Google ya jadi kita tidak bisa menghasilkan uang kalau kita publish di Google Play oke 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 untuk yang change icon change icon silakan diubah sesuai temen temen punya temen punya temen punya ini ukurannya 500 x 500 ya cari saja apakah mau asal-asalan boleh atau mau nanti diubah diubah dipuatkan pun gak apa-apa ini misalkan nombor itu apps icon dimension must not tidak boleh lebih dari 512 x 500 oke jadi kita cari yang berdaya Terus yang ini apakah mau diubah juga kalau mau diubah juga boleh misalkan kita pakai ini biar tahu ukurannya berapa dia hai 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 ya kalau enggak ada di putaran terus nanti karena ini bukan premium nanti akan seperti ini ya ada watermark watermarknya dia bersumpul teksilek-selection set-up data Hai pilih aja kalau sudah yuk kita generate Hai jangan lupa outputnya ada hai 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 sedang memproses-proses Hai ditunggu saja hai 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 kadang-kadang ada error kadang-kadang ada yang berhasil apakah yang ini berhasil yuk kita lihat semoga sih berhasil ya nanti kalau error biasanya ada beberapa file yang ketimpa atau teman-teman udah pernah menggunakan nanti tapi Hai nimpak makanya jangan keras Hai oke ini bilangan bulat apk berapa ukurannya ukurannya adalah 86 Mega Oke seperti itu teman-teman jadi nanti Hai silahkan apk ini kalian publish bisa publish di Playstore bisa publish di media apapun oke Hai tutorial kita kali ini cukup sampai sekian untuk tutorial selanjutnya nanti kita akan membahas sebagaimana teknik mempublish mempublish game ini agar teman-teman disana bisa menikmati game oke nanti tunggu saja video kami selanjutnya bagaimana cara mempublish apk ini agar menyatau ke semua manusia di dunia itu aja teman-teman video kali ini Sampai ketemu lagi di channel kami cubu media dadah hai 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 i Terima kasih.